Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudusmu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firmanmu, perkataanmu, Kehendakmu bagi kami masing-masing dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan perkataan terlebih dalam tindakan, agar namamu, nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama lamanya. Amin. Banyak orang diselamatkan, sekarang dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Datanglah kau datang atas nama Tuhan, Oh sana, oh sana, oh sana di tempat tinggi, Oh sana, oh sana, terpuncilah kau di surga. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Matthew 9 ayat 27 sampai dengan 31 berikut. Ketika Yesus meneruskan perjalanan, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Datanglah kedua orang buta itu kepadanya, Dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, Katanya, Jagalah, Supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar, Dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Adakah di antara para pendengar acara ini yang buta, Tidak melihat? Walaupun saya sendiri tidak buta, Dapat melihat? Saya yakin. Manusia yang mata jasmaninya tidak melihat, Pendengarannya lebih tajam, Daripada yang melihat. Tidak buta. Saya sangat berterima kasih, Apabila ada di antara para pendengar acara komunitas Maria Teresa ini, Berkenan menanggapinya. Walaupun buta tidak melihat. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Dari bacaan tersebut, Dua orang buta mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan Yesus sambil berseru-seru dan berkata, Kasianilah kami, Hei anak Daud. Bukankah kedua orang buta yang mengikuti perjalanan Yesus, Sambil berseru-seru dan berkata kepada Yesus, Kasianilah kami, Hei anak Daud itu, Terus, 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 Dan terus mendengarkan apa yang Yesus katakan, Yang Yesus ajarkan, Yang Yesus lakukan, Serta juga mendengarkan perkataan dan tindakan manusia yang bertemu dan ditemui oleh Yesus. Bukankah kemudian kedua orang buta itu sepakat berseru-seru dan berkata kepada Yesus, Kasianilah kami, Hei anak Daud. Bukankah perkataan, Kasianilah kami, Hei anak Daud, Adalah pengertian yang mereka dapatkan dalam perjalanan mengikuti mendengarkan Yesus, Bahwa Yesus senantiasa berbelas kasih, Dan Yesus adalah anak Daud, Keturunan Daud. Bukankah kedua orang buta itu sepakat, Belas kasihan Yesus juga buat mereka berdua, Dan kalau Yesus mau, Mata buta mereka berdua bisa melihat. Bukankah kedua orang buta itu sepakat, Mengerti, Bahwa belas kasih Yesus berarti, Yesus mengerti penderitaan, Kebutaan mata jasmani manusia, Dan Yesus mengerti keinginan hati manusia, Tanpa harus menjelaskannya, Apakah itu sebabnya, Kedua orang buta itu mengikuti Yesus, Sambil berseru-seru dan berkata, Kasianilah kami, Hei anak Daud. Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Allah yang adalah roh, Tidak kelihatan, Seperti angin, Hidup, Bergerak, Pencipta dan penguasa langit dan bumi, Seisinya, Maha dasyat, Maha agung, Maha segalanya, Menjadi manusia Allah, Yesus, Allah yang kelihatan, Penyataan belas kasih, Dan kasih setia Allah kepada manusia, Ciptaannya yang paling mulia, Mengerti penderitaan dan keinginan manusia, Siapapun, Kapanpun, Dimanapun, Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Menurut pendapat Anda, Apakah keyakinan, Atau agama kedua orang buta itu? Kasih setia dan belas kasih Allah dalam diri manusia, Yesus, Menyatakan, Bahwa Allah mengasihi, Mengerti, Semua manusia, Setiap pribadi manusia, Beragama atau tidak beragama, Buta atau tidak buta, Allah dalam diri manusia Yesus, Berkat roh kudus, Memampukan manusia pilihan Allah, Murid-murid Yesus yang dibenarkan Allah, Atau Yesus, Mengenal, Mengerti pikiran dan hati Allah, Kehendak Allah atas setiap pribadi manusia, Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Datanglah kedua orang buta itu kepadanya, Dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan, Kami percaya. Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Kedua orang buta yang mengikuti perjalanan hidup Yesus, Sambil berseru-seru dan berkata, Kasianilah kami, Hei anak Daud. Akhirnya menemui Yesus secara pribadi, Dan Yesus mengindahkannya dengan berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan, Kami percaya. Manusia, Kedua orang buta yang terus mengikuti Yesus, Allah dasyat dalam rupa manusia, Akhirnya berkenan kepada Allah, Dan Allah berkenan menyatakan dirinya, Dan secara pribadi berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka, Kedua orang buta itu menjawab, Ya Tuhan, Kami percaya. Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Manusia, Siapapun juga, Yang terus mendengarkan perkataan Yesus, Ajaran Yesus, Pada waktunya mengalami sukacita tak terkatakan, Disembuhkan, Dipulihkan sempurna, Jasmani serta rohani. Lalu Yesus menjamah mata mereka, Sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Manusia, Kedua orang buta yang mengalami perhatian, Pertolongan, Kasih Allah, Melalui dan dalam diri Yesus, Secara jasmani, Mata buta, Melihat. Secara rohani, Percaya, Beriman bahwa Yesus berkuasa, Memlekan, Atau mengatasi, Kekurangan, Kelemahan, Jasmani manusia, Tak terelakan, Bersaksi kemana-mana, Memberitakan, Mewartakan, Belas kasihan Yesus, Tindakan Yesus kepada mereka, Memlekan mata buta mereka, Sesuai, Matius 9, Ayat 30, Sampai 31, Maka meleklah mata mereka, Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, Katanya, Jagalah, Supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia, Keseluruh daerah itu, Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Siapapun juga manusia, Yang dikasihi Allah, Mengalami sukacita Allah secara penuh, Kegiatannya, Usahanya, Kerjanya, Disadari atau tidak, Mengarah, Menuju kepada pribadi Yesus, Allah dalam rupa manusia, Sukacita tak terhingga, Yang mengatasi penderitaan apapun yang dialami manusia, Mengatasi apapun ketakutan manusia, Memampukannya, Menyelamatkan sesama, Sesuai kehendak dan cara Allah, Berkat roh Yesus, Yang di anugerahkan Allah kepadanya, Mewartakan kealahan Yesus, Marilah berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih tak terhingga, Roh kudusmu menghidupkan roh kami, Mencerahkan pikiran dan hati kami, Memampukan kami mengenal dan mengerti pikiran dan hati Allah, Dalam diri manusia Allah, Dalam diri manusia Allah, Yesus yang hidup, Mati, Bangkit mengalahkan kematian, Mengatasi kematian, Bahwa hidup manusia sesungguhnya, Selamanya, Ada dibalik dan sesudah kematian, Pengertian yang menjadikan manusia, Hidup penuh sukacita, Memampukannya mengasihi sesama, Sesuai teladan hidup Yesus, Berkat roh Allah, Roh kudus, Roh Yesus, Yang diam di dalam dirinya, Dan menghidupinya, Berkati radio maestro, Pelayanan dan komunitas Maria Teresa, Agar sungguh layak, Mewartakan nama Yesus, Yang berkuasa menyelamatkan manusia, Sampai kepada hidup yang kekal, Setelah kematian, Dalam nama Bapak, Dan putra, Dan roh kudus, Amin. Berjalan bersama dalam sejarah, Berjalan bersama dalam sejarah, Beratas tempuan baru, Kami terkena busan royak ilahi, Kami terkena sentuhan cinta ilahi, Berjalan bersama dalam sejarah, Berjalan bersama dalam sejarah, Sobat maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Terima kasih atas segala perhatian Anda, Terima kasih juga atas saran, Kritik atau apapun, Apabila Anda berkenan berpartisipasi, Dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, Silahkan hubungi saya, Rita, Di 0812-2459-0914, Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Berjalan bersama dalam sejarah, Berjalan bersama dalam sejarah, Berjalan bersama dalam sejarah, Anda baru saja mendengarkan program Block Airtime, Bersama komunitas Maria Teresa, Terima kasih atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.